Gimik Gibran ke Mahfud MD saat debat Cawapres, Minggu, 21 Januari 2024, jadi sorotan publik. TKN Prabowo Gibran Hovifah Indar Parawansa tanggapi sikap Gibran Raka Buming yang dinilai tidak menghormati lawan debat. Sudahlah Mas, kalau kita itu cerita etika, pasti ada relatifitas. Saya lebih melihat objektifitas dari substansi yang disampaikan Mas Gibran sangat kualitatif. Lebih lanjut Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Yeni Wahid menyebut gimik-gimik tersebut mestinya tak perlu dilakukan. Yaitu kesannya melecehkan sekali. Menurut saya itu debat, dan nggak perlu seperti itu, Ujar Yeni. Menurut saya itu, itu debat kalau, dan nggak perlu seperti itu, karena pokok-pokok yang ada, adalah pokok-pokok yang sudah dianggap layak oleh publik, dan sehingga aradanya rasa saling hormat, ekspresi yang penuh hormat, itu menjadi penting sekali untuk ada dalam debat malam ini. Nah, kalau kemudian sengaja untuk menjatuhkan, itu ya memang memberikan pelajaran politik yang kurang baik. Terutama untuk anak muda. Tentu kita tidak ingin masyarakat itu menilai anak muda tidak mengerti rasa hormat. Jangan lupa subscribe ya!